assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Jiro tutorial apa kabar sobat Jiro tutorial semoga kabar kalian semuanya baik-baik aja selalu sehat dan selalu semangat teman-teman kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu membipas frv atau lupa akun Google ya di vivo v9 teman-teman yaitu yang serinya 1727 teman-teman buat teman-teman semua yang mengalami ini nanti di vivo v9 ini 1727 yang lupa pola juga nanti saya akan buat tutorialnya dan ini adalah tutorial untuk dipasinya teman-teman Oke kalau udah seperti ini kita jangan lupa pertama-tama kita harus koneksikan handphonenya ke jaringan internet atau ke jaringan Wifi ya di sini handphonenya udah terkoneksi ke jaringan Wifi lalu kita buka jaringan Wifi lain lalu kita asal ketik aja seperti ini lalu kita tekan maka muncul ada sini pencarian web ya klik di pencarian web maka akan kita dibawa ke Google seperti ini teman-teman nah seperti ini Oke setelah udah kita masuk ke Google seperti ini ini lalu kita ketikkan yaitu frv file seperti ini teman-teman kalian ikuti aja ya seperti yang saya ketik setelah itu saja seperti di video ya kita masuk ke Google dulu supaya lebih gampang lebih cepat pencariannya oke di sini baru kita ketikkan frv file file.com garis miring frv file.com garis miring dipas ya ini yang 2017 ah nggak papa kita coba yang 2017 tapi di sini ada yang muncul 2019 ya ketik aja Hai nah ternyata ini enggak bisa tahun-tahun tuh kita coba tunggu sebentar ya kayaknya error nih linknya teman-teman kita ketik atau kita coba ganti linknya yang diatas itu 2019 ya kita ketik yaitu frv file.com garis miring 2019 2019 gitu teman-teman Hai nah kita cari yang 2019 ya Bipas 2019 nah seperti ini teman-teman nah lalu kita klik disini ada Bipas Google nah maka kita udah masuk seperti ini teman-teman teman-teman Nah lalu kita download Bipas FRV 1,0 apk ya Nah setelah itu baru kita download satu lagi apk-nya yaitu Google akun manager Android 8 apk oke kita unduh ya teman-teman ini oke setelah kita udah siap mengunduh teman-teman di sini kedua file tadi udah kita download ya lalu kita klik di tiga garis ini lalu kita pilih unduh nah maka kita akan masuk ke sini lalu kita install dulu yaitu akun Google nya yaitu yang ini dulu ya pengelola akun Google kita install dulu selesai baru kita install Bipas FRV nya kita pasang install nah seperti ini teman-teman lalu kita buka ya Hai setelah itu kita klik digerit titik tiga yang di atas ini lalu kita masuk browser boleh masuk nah disini kita masukkan yaitu akun Google teman-teman akun Google yang masih aktif yang udah kita buka Hai nah disini saya masukkan akun Google nya dulu kita ketikkan seperti ini oke gmail.com nah misalnya ini ya Allah gmail.com lalu berikutnya ya lalu ini minta kode sandi kita masukkan kode sandinya kita langsung klik masuk Oke lalu kita tunggu seperti ini nah ini udah masuk ya di akun Google nya udah masuk udah login tentunya temen-temen jadi kita langsung restart handphone nya kamu kan Hai keren Star dulu handphone nya eh klik star oke kita klik start kita restart dulu handphonenya restart dulu ya kita tunggu oke kita tunggu teman-teman nah ini udah ponnyalah ya seperti ini kalau kita set up seperti biasa kita klik berikutnya teman-teman oke kalau kita pilih langkah berikutnya oke berikutnya teman-teman kita klik berikutnya disini udah kelihatan ya penggoogle kita oke lain-lainnya setuju lalu berikutnya teman-teman dan kali oke berikutnya lewati saja dulu ya berikutnya teman-teman lewati saja dulu oke gunakan sekarang nah taraw jom udah jadi ya jadi begitulah untuk cara bypass FRP nya teman-teman di PIPO P9 yang udah mampir di Jiro Tutorial jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa juga diaktifkan dengan loncengnya untuk berlangganan dan jangan lupa terus tonton video Jiro Tutorial ya tunggu video-video tutorial selanjutnya sampai disini saja dulu tutorial kali ini semoga tutorial ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax